Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur semuanya Apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan Dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Amin Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengangkat tema bahwa Tanaman yang sehat memiliki akar yang kuat Nah saya ingin sedikit mengulasnya bahwa Jenis tanaman apapun Ketika tanaman itu sehat Berarti memiliki akar yang kuat Memiliki perakaran yang bagus Memiliki perakaran yang banyak Nah kita bisa lihat Tanaman yang kurang baik pertumbuhannya Misalkan daunnya sedikit atau daunnya rontok Atau mengalami layu pada daun Salah satu penyebabnya bisa disebabkan karena Adanya perakaran yang tidak sehat Bisa jadi akarnya minim sedikit Kemudian juga bisa mengalami busuk akar Nah kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menumbuhkan akar tanaman yang sehat Terutama tanaman yang memiliki batang keras Nah kali ini saya akan Mentreatmen atau apa namanya Memberikan pupuk organik pada tanaman buatin saya Khususnya untuk memperkuat perakaran dan memperbanyak perakaran Supaya tanamannya menjadi sehat Daun-daunnya menjadi lebih hijau dan bagus Dan nanti akan menghasilkan buah yang juga bagus Nah langsung saja apa saja Apa tipsnya silahkan simak videonya sampai selesai Inilah teman-teman Jadi ini adalah rendaman kulit bawang merah Yang sudah saya rendam dengan menggunakan air selama 3 hari 3 malam Ini murni hanya air saja dengan kulit bawang merah Jadi ini sudah mengalami fermentasi secara alami Karena tidak menggunakan E4 atau mikroorganisme atau bakteri pengurai Ini murni air dan kulit bawang merah Nah teman-teman bahwa kulit bawang merah atau bawang merah Ini memiliki kandungan atau zat yang dapat mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman Juga untuk memperkuat akar Supaya tidak mudah busuk Dan tidak mudah rusak Nah saya seringkali menggunakan ini Untuk merawat atau men-treatment tanaman saya Supaya memiliki perakaran yang bagus Perakaran yang sehat dan banyak Nah langsung saja teman-teman ya Siapkan air 1 ember sedang Jadi perbandingannya ini adalah Rendaman kulit bawang merah Sebanyak 1 botol air mineral Berukuran sedang Berukuran besar maaf Ini berukuran besar Dengan menggunakan air di dalam ember yang berukuran sedang Nah langsung saja kita akan eksekusi Kita masukkan rendaman kulit bawang merahnya Sekalian ampas-ampasnya ya teman-teman ya Kita masukkan Setelah kita masukkan semuanya Lalu kita aduk Supaya lebih merata Teman-teman bisa lihat Ini adalah ampasnya dari kulit bawang merah Kita campur semuanya Dan nanti kita akan siramkan ke media tanam Karena apa? Karena kulit bawang merah ini juga masih memiliki Kandungan organik yang sangat banyak Jadi ini akan lebih bagus kita siramkan sekalian Dan ini juga bisa menjadikan mulsa alami ya Kita aduk sampai merata Nah setelah ini Langsung kita siramkan ke media tanam Kita siramkan Siram di media tanamnya teman-teman ya Kita siram sampai merata Ini adalah tanaman pohon pin saya Dan ini juga bisa berlaku Untuk semua jenis tanaman teman-teman ya Jadi biar memiliki akar yang kuat Akar yang bagus Kita treatment perakarannya Ini lebih-lebih pada akar tanaman Yang memiliki batang keras ya teman-teman ya Karena Seandainya akarnya tidak kuat Atau tidak bagus Ini mudah sekali roboh terkena angin Karena ini di dalam pot ya teman-teman ya Jadi tidak menancap di tanah Jadi harus memiliki perakaran yang kuat Nah Saya kira cukup teman-teman ya Demikianlah teman-teman Video dari saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jadi sekali lagi teman-teman ya Manfaatkan sampah dapur Karena Sampah dapur yang sifatnya alami atau organik Itu banyak sekali manfaatnya Bisa digunakan Seperti kulit bawang merah tadi Sangat bagus sekali untuk menumbuhkan Akar atau merawat perakaran pada tanaman Sekian dari saya Sampai ketemu kembali Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi